Terima kasih ya Satu untuk pansia Sehat, sukses, bahagia Satu untuk emosional wellness Yang supaya rezekinya lancar ya Satunya emosional detox Untuk yang sudah tua Masih ngeyela, ngototan Di detox dulu ya Baik, karena waktunya Mepet, nanti ada pertanyaan Saya ingin memberikan Sehat, berkah, ikhlas saja Karena Usia senja Bahwa ibu saudara sekalian, WHO memberikan Batasan Bahwa Lansia Itu 80 tahun, bukan 60 tahun 80 tahun Jadi kalau 60 sampai 80 tahun Itu masuk dewasa muda Tapi kalau 100 tahun, ini WHO loh ya, bukan saya Jadi WHO Itu kalau 100 tahun, itu lansia yang diberi Umur panjang Jadi, abis pensiun aku keserung Ini jalan Nanti selnya tambah, ikut capek Ya, seperti tadi ibu-ibu pak Tadi pelatih voli Terus sama ibu satunya Tadi itu luar biasa Tempuk tangan untuk pensiunan BRI Ya, jadi Tidak ada Soalnya Anu, kita tetap Mesiun tua harus tetap berkarya Ya, activity equation Ya, tapi yang tertinggi Adalah dihadapan Tuhan nanti Di hadapan Allah Pertama kali ada yang Social intelligence Yang suka menolong orang lain Ya, yang dermawan Gitu ya Kalau mati Wiskabe itu camat Calon mati Ya, tapi dimana dan kapan Yang paling banyak sekarang Mati mendadak Ya Enak-enak ngetik Langsung Kik, mati ada ya Enak ngajar Sret, kik, mati Enak ngitu Langsung mati ya Mati mendadak paling banyak Tadi baca di koran Sopir Mati ya Dan lain-lain Nanti saya ulas Bagaimana sedikit aja Jadi yang pentah bersyukur Jangan pernah mengeluh Begitu panjenengan ngomong Aduh wah Maka yang keluar adalah Hormon kortisol Kortisol itu memicu diabetes Darah tinggi Kolesterol Jantung Dan lain sebagainya Jadi kalau ada orang sakit Mungkin dia sering mengeluh Mungkin dia egois Ya Tapi kalau bersyukur Ya Bersyukur Itu hormon kebahagiaan Yang muncul Endorfin itu menghilangkan nyeri Jadi kalau ada orang yang Badannya suka capek-capek Orang itu pendendam Orang itu musuhnya banyak Belum bisa memaafkan Itu jirinya Karena kortisol keluar Maka tulangnya akan dimakan Jadi keropos orang itu tulang Jadi osteoporosis Itu karena Nah Yang penting itu introspeksi diri Ini yang paling berat Ya Introspeksi diri Kalau makin tua Itu harus makin wise Makin bijaksana Makin ngalah Bukan makin ngeyel Kaisok Kaisok Oh mati Ya Kortisol Sehat Yang penting Mau olahraga Lah olahraga itu yang penting Teratur terukur Sesuai umur 70 tahun datang Pak aku saya boleh olahraga Bagus pak Ototnya supaya kuat Ototnya tidak mengecil Jantungnya kuat Bapak milih apa pak? Futsal Loh 70 tahun Loh futsal Ya mak Popel sih gini Yang penting optimis saja Berkah Ini istiqomah Ini lebih berat lagi Pengalaman saya Dalam hidup yang berat adalah Introspeksi diri Belajar ikhlas Dan istiqomah Tiga i itu berat-berat semuanya Ya Nah ini pelatihan saya Kemarin BRI Kaliasin Ini nanti BRD Ini salah satu perasaan PT P11 ini ya Jadi dia sekarang dikasih tanggung jawab Seluruh Indonesia Slap Putri-putri Indonesia saja Pengen dekat dengan saya Ya supaya kena auranya Ya ini ya Ini Saya tidak begitu senang ya Karena Guda iman Ya Iman kuat Imron tidak kuat Ini kalau satu namanya Syaiton Kalau banyak ini Syaiton niroji Slap Nah Bagaimana menghadapi 2018 Bisa Coba PP BRI PP BRI ya ini namanya Persatuan pensiunan BRI Menghadapi 2018 Bisa Ya Slap Bnya adalah Slap Bersyukur Banyak bersyukur Wain tautunik matawahilatuh suha Wain syakartum La'zidana kumbala ingkafatum Inna adabila sadid Fabi'ayi ala Irobi kumatukadiban Nikmat mana lagi Yang masih engkau dustakan Bersyukur Bersyukur Jadi Bersyukur itu keluar hormon endorfin Menghilangkan nyeri Itu 300 daripada Derifat morfin Jadi kekuatannya itu 300 kali morfin Jadi kalau orang itu bisa ikhlas Bisa memaafkan Maka orang itu tidak ada nyeri Ya Endorfin Serotonin itu kreatif inovatif Meskipun sudah pensiun Tapi tetap kreatif inovatif Dopamin untuk semangat Seperti ibu bapak-bapak tadi Terakhir adalah Oksitosin Untuk kasih sayang Itu bersyukur Ya Ibu saya lihat Pensinannya sudah bagus-bagus Saya lihat wajahnya sepintas ini Wajah-wajah Surgawi Ya itu Orang surgawi itu kelihatan sepintas Itu bibirnya lebar Ya apa kabar Alhamdulillah Jadi kalau bibirnya kecil Itu bibir mengeluh Tidak ada orang Ya apa kabar Alhamdulillah Tidak ada Saya kalau masuk pesawat Garuda Itu rambu garisnya Mesti nyambut gini Tidak ada yang gini Tidak ada Bahwa kita ini harus Melayani Ya Bersyukur Kalau yang Kortisol tadi Itu tidak tersinggung Ramuan Egois Tidak cocok Ya itu Memiju daripada dia Jadi Kolesterol Itu bukan dari makanan Sekali lagi Saya tekankan Untuk bapak-bapak Jangan takut dengan makanan Karena makanan Hanya 20% Asal hatinya Ditata Penyakit Diabet Jarak tinggi Semua Itu sumbernya Dari hati Kalau hatinya Tidak ditata Tidak bisa Kadang-kadang Saya luar suami istri Datang ke mantan gitu Terus suaminya Pengen ketemu Reuni Pengen ngecipi gulai Baru ngambil Saksendok Ditamplek Pindah kekil Tamplek Pindah kekil Hari diuncang Sekarang Disik melarat Gaisok tuku Sekarang ini Gratis Kalau lemangan Ternyata suaminya Kena diabetes Kolesterol Darah tinggi Itu bukan karena Sate dan kekil Karena jengkel Sama istrinya Jadi Jangan sekali-sekali Melarang orang Karena 20% Bahagiakan Kalau pancena yang Pengen bahagia Tidak sakit-sakit Sweetness Bahagiakan orang lain Kau akan bahagia Seperti ditunjukkan oleh Bu Sofi Dan Pak Gede Dan Pak Tri Pak Tri ya Pak Pak Irwan Memberi Memberi Menolong Membantu Yasir lu Wala tuas lu Permudahlah Jangan kau persulit Orang lain Tepuk tangan Tepuk tangan Makanya saya Pasien saya banyak Karena saya tidak pernah Melarang Jadi durian boleh Pak Agus Sukuri Nikmati Bebesin saya Pak Agus Sukuri Nikmati Lah terus ada orang gini Lah katanya dokter itu Tidak boleh Pak Agus Ya dokter itu suruh baca dulu Tidak usah ngelarang-ngelarang orang Duit-duit Dilarang Tidak Saya tidak mau Bahagia Sehingga banyak Pasien saya datang Terus akhirnya Senang Pak Agus Kepiting boleh Loh Singen Duk Pak Enak Jalaku Jalaku Layar Layar Jadi Jadi Satu boleh Pak Agus Kok satu Dua Boleh Pak Tidak ada masalah Nanti kolesterol Samurad Tidak naik Pak Agus Tidak mungkin Naik Pak Yang penting Bapak Tidak usah Periksa Jadi Bapak Ibu Saudara Sekarang Hati-hati Cortisol Saya Mengeri pegawai Termasuk Mohon maaf Terlalu banyak Cicilan Itu hormon Cortisol Setelah Makanya Kalau Pantai Saya Lihat pegawai Pegawai Ada yang Melakuin Miring Kiri Ini Bapak Ini Berat Kemungkinan Cicilannya Lebih Miringnya Kiri Jalannya Padahal Hidup Itu Titipan Sehat Titipan Cantik Titipan Kayak Titipan Jabatan Titipan Apa Intinya Bersyukur Menolong Orang Lain Kalau Hidup Nggak Enak Terus Menyalahkan Si A Si B Mohon Pertolongan Lakukan Perubahan Jadi Masih Utang Ya Utang Ya Utang Bayar Utang Bayar Utang Bayar Belum Saya Ya Jelas Ya Ya Makanya Melihat orang dari Jangan melihat dari Sosok luarnya Ya Dilihat hatinya Berlakunya Etcicutnya Ya Itu Ya Kalau Panjenengan Ini Sosok-sosok Ahli Surga Ya Tapi Mari kita Menempatkan Posisi Pada Posisi Yang Tepat Kemahiran Itu Saya Dari Sulu Ngasih Motivasi Asdeksi Asosiasi Sekretaris Dewan Seluruh Indonesia Saya Pulang Maik Argo Wilis Begitu Masuk Ada Seorang Ibu Sudah Pensiun Sudah Tua Ya Mestinya Kalau Masuk Kereta Mau Perjalanan Kan Berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 Hormon 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 Kasih sayang ini yang penting, Bapak Ajar ya belajar sabar, latihan ikhlas ojok tersinggung, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif orang lain menjelitkan kita, gak usah dibalas ya, ini, slide jadi ini, jadi berarti 70%, kebiasaan 10% ini yang males olahraga makanya harus tetap olahraga minimal jalan kaki, ya 20% makanan, gak usah takut dengan makanan, kalau ada silahkan bersama-sama, yang penting senang, ya, slide yang penting saya tirat, ini lemak jahat jangan sampai lebih dari 100 ini yang menyebabkan jantung berhenti mati mendadak itu karena ini ini biasanya orang itu pendiam, introvert jadi kalau ada orang, ada masalah itu dipikir, itu resikonya kalau gak jantung ya kanker tapi kalau cerewet, resikonya struk makanya harus tengah-tengah saja tengah-tengah saja sebab penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet tapi kalau suami sakit istrinya bagus biasanya dia egois kalau egois diturunkan cerewet dikurangi terjadilah keluarga yang harmonis sakinah mawata warahma saya kemarin dapat pasien Pak Agus suami saya itu tajak bicara kok diem aja Pak Agus saya sampai sumpah nah saya cross-check kepada suaminya Pak, bapak kalau diajak bicara istrinya kok diem apa bapak ini bisu saya bilang, enggak Pak Agus tapi apa ya? lagi mangap ini dimplok mangap diri doa sakar mubu urusan kabut jadi sekarang banyak ibu-ibu saya kemarin satu hari tiga ibu-ibu otaknya mengkeret namanya brain atrophy karena semua diurus suaminya diurus anak diurus PKK diurus pos diandu diurus gak kuat gak kuat ini mulai banyak ya brain atrophy makanya jangan coba-coba merasa dirinya paling bener paling pintar paling bisa menyelesaikan segalanya orang itu ditempeli penyakit dan akhirnya bunuh diri tempat tangan untuk kita semua HDL ini lemak baik kalau HDL naik maka LDL-nya turun ini adalah olahraga atau guyonan makanya orang yang serius itu cepat mati ibu kalau ngeramai suami suami sudah saya dan ditembok ini berarti bisa nyerah jadi terus kalau emang mulai mati ini mulai banyak ada ibu-ibu ke saya nangis bu kenapa ibu nangis bagus mungkin suami saya meninggal karena saya bagus tak lihat lambinin dumpli mungkin bu tak mau nangun ya ya sekarang bagaimana gak mungkin bangun lagi ibu kirimi doa aja semoga Tuhan memaafkan sebenarnya gak bisa istri gak akan masuk sorga tanpa rigonya suami gak bisa manggil suami dengan nada keras itu dosa nyuruh suami datang ke istri itu dosa besar sekarang ini yang banyak malah lambinnya bojone dikerwes dulu ojo marahaita cucunya lo masuknya sampai sore sudah PR-nya banyak si diomelomeli menengoknya didi anak juga gampang gak usah melok-melok tak krues lambinmu bisa jadi ini makanya mohon maaf kalau sudah tua tetap olahra raga ini yang ini yang bahaya jadi ini ya ini contoh aja kita bersyukur ya ini pasien saya yang minggu kemarin pasien slide tumornya segini ya ini contoh contoh salah satu kenapa kita bersyukur saya bilang pak bapak siap operasi siap bagus oke istrinya yang gak siap ya oke saya bekali mikir ya panjangkan laporan saja panjang nanti kalau operasi ngoling saya oke slide ibunya sedih kelihatannya slide terkasih semangat siap pak gak ada masalah slide biasanya nunggunya tiga bulan empat bulan ini dua hari di telpon pak Gus saya besok operasi ronde kedua siap oke karena dia mungkin berdoanya dikabulkan mbak ya kebetulan yang operasi teman saya slide lepas lagi slide akhirnya diambil dapet sak mangkok ini ya slide 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 ya selesai satu hari slide saya lihat di ruangan slide seneng sudan ya wapanya juga seneng slide saat berikutnya tak lihat lagi slide dia membaik slide akhirnya pulang ya slide akhirnya pulang tunggu radioterapi bagus kalau ke probolinggo mampir ke rumah saya Pak Agus saya di perapatan yang nanti tak jemput siapa slide jadi nah ini pulang ini lah melok introspeksi diri siapa yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri mohon maaf kenapa BRI paling tinggi posisinya sekarang melayani orang tidak mampu di pasar itu doanya tidak mandi mandi saya itu pertama kali jadi dokter hutangnya 6 BRI 5 juta saya paling dekat dengan orang BRI sampai sekarang hati saya dan uang saya tak simen di BRI betul saya mertuaku barang betul tanya BRI pucang ini tanya ya semua ya bu Erna itu ya BRI pucang bu Erna ya tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri jadi kalau ada orang hidupnya enggak enak sakit-sakit enggak sukses usah nyalahkan si A si B introspeksi diri mohon pertolongan melakukan perubahan slide 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 kembali pak pak sedepu ya balingan baik sedepu ya dibalas enggak ada yang meleset sama sekali makanya ibu-ibu bapak-bapak harus saling memaafkan saya enggak gengsi kok karena pengen sehat maafkan saya kalau maafkan mas yang salah sama anak saya maafkan bapak yang salah makin tua makin banyak dosa bukan tambah benar makanya makin tua harus makin wise makin bijaksana kemarin ada yang mangel sama mantunya pasang ring tiga lo mantu zaman saya dulu ada budi pekerti ada ngaji dibilangi le nek ketemu orang tua mertua dan orang lebih tua itu orang tuamu mesti jalannya gini bisa otomatis itu sekarang enggak ada pendidikan bukti berke jadi teman orang tua mertuanya matangin nah kapan jalan enggak bisa memakan mikir ini takkan Dhani mantuku katakan Dhani kok dengkulenang kini dipikir selain kena serangan jantung kik pasang ring tiga minum apa jauh hidup bapak ibu saudara saya belajarlah walafina aninas memaafkan ya bebas stress dari dekat pada Tuhannya sense of humor ini loh ini yang menyebabkan awet tua makanya saya tadi perkumulan pasti itu visinya jelas kok otot kawat balung mesi awet sehat enggak mati-mati keputangan untuk kita semuanya sense of humor saya tanya panjenengan binatang apa yang kalau ketemu lawan maupun kawan dia selalu menyampaikan perdamaian nah ternyata semut ternyata hasilnya yang betul adalah kepeting kepeting itu kalau lewat disenggol sama lidi seret dia langsung peace jadi kalau mau panjenengan mau bertengkar peace hilangan rasa jengkel mangkel dendam egois ini pemicunya makanya ada namanya emotional detox hatinya dicuci itu jadi suara jantung aja kelihatan kalau seperti bapak-bapak ini ahli surga orang bersyukur ikhlas suara jantungnya mesti suara jantung istikomah begini ada suara jantung langsung itu yang mendekati pensiun kejala post power sindrom namanya aritmia itu gini hilang itu suara jantung orang yang selingkuh protek hilang protek hilang protek ketemun langsung mati mati emotional wellness makanya ibu-ibu harus dirubah emotional wellness bukunya ini wellness bersyukur bahagia rezeki tok yang masuk bahwa ibu saudara bukan rezeki maksudnya bukan hanya duit saja kesehatan tambah cucu punya mantu yang baik itu rezeki ya kalau emotional detok untuk orang tua yang ngeyelan suka ngamuk ngeyel kagum kalahin detoksu detok tapi ini yang komplit sehat sukses bahagia gambarin orang tua gandengan ya sehat sukses ini isinya doa-doa agar panjangan lancar nanti sewaktu-waktu kalau kik termasuk untuk anak cucu yang mau ujian dan termasuk dicintai Allah ya disini penyakit hati harus di hardwars ini pelatihan emotional detoks besok saya tanggal sebelas latih ini stres dibuang cicilan tetap bayar maksudnya stresnya dibuang cicilannya tetap bayar jadi sehat itu adalah selalu erat hubungan antar teman ini sehat silaturahim ini panjang umur itu hilangkan sifat iri dengi berkuat silaturahim seperti ini jangan 3 bulan 6 bulan apalagi pembahagian hadiah tidak bisa tiap minggu saja cukup bandar rewa fisik panjangan sehat bisa kesini mau murus main pusing tidak bisa kesini ini fisiknya bagus pesihis tidak stres ya tapi bersyukur katanya BRI kesehatannya panjangan ya dibantu tapi yang penting mudah-mudahan tidak sakit betul ya ada tidak pensioner yang mau opnamo saya bayari ya mudah-mudahan saya makanya hatinya ditata jangan emosi saling memaafkan kemarin ada pasien gini ibu-ibu anu bagus selamanya kok ada kesehatan saya ingin tanya oke berdiri kenapa bu pensi saya 170 bagus asam murad saya 10 kolesterol saya 300 kenapa bu saya tanya gitu suami saya sakit bagus jadi rewel ini gak bener ini gak bener oh penyakitnya ibu bukan penyakit yang berat penyakitnya ibu karena jengkel sama suaminya obatnya apa ibu introspeksi diri baca istighfar tobat sama Allah rawat suaminya yang bener ibu sembuh suaminya juga itu kadang-kadang suami capek itu bu aku bisa ngelamat uloro kabe lo ini ini enak istri istri yang soleha itu cari surga yang ini suaminya ini enak ini enak ini enggak malam enggak 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 dintani makan bengi enggak teko-teko enggak 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 nanti kalau ada klinik dari BRI arahnya senam rapi senyum ya ojok kita ngurangi pil karena organ kita sudah menurun ojok wakian pil tambah perdaraan lambung ginjilnya sakit ojok hatinya tadi pengajian ya apapun motivasi dan lain luar BPJS bagus BPJS untuk menolong orang bukan jangan kita sakit keliru ibu-ibu BPJS malah berbondong-bondong langkus ke sepas cek tensi kolos terol diabet buat tas keresek sama nabatmu wirolimo aku sekolos diabet diatas 40 tahun itu tipe 2 emosional makan amburadul males olahraga kalau itu dirubah lurus lagi nanti dia mencegah sakit lebih bijaksana slide jangan kaki mencegah kanker payudara vitamin D daripada sinar matahari pagi osteoporosis 15 menit antara jam 6 sampai jam 8 tulangnya panjang dengan padek makanya orang osteoporosis linu-linu nomor 1 istifah nyetop kortisolnya ini kedua jangan males olahraga jalan kaki cukup itu aja mau ditambah susu bagus boleh tapi kalah kuat sama yang sinar matahari pagi kalah kuat ya mencegah kanker usus dan diabetes penyakit jantung banyak sembuh dengan apalagi yang muslim dipakai untuk subuh berjama terus pulangnya subhanallah alhamdulillah subhanallah kesehatan dari Allah disukuri maka akan ditambah ya gitu ada sebuah ucapan yang untuk didengarkan dirinya sendiri latihan apa sakaratul maut soalnya ini sehari-harinya untuk mendampingi orang sakaratul maut itu berat nyebut nama Allah aja berat ya gak usah keras-keras cukup untuk dirinya sendiri subhanallah jangan malah subhanallah alhamdulillah setelah dibikirin luh mari pensiun kembangin yang penting bapak ibu 5S fit ya olahraga cukup 15-30 menit tergantung tadi tapi yang males olahraga sholat merupakan olahraga yang terbaik jadi kalau sholat malam tahajud itu ruku selesai 90 derajat gak ada low back pain karena syaratnya ketarik ketuk-ketuk-ketuk kalau bangun bunyi klotak-klotak-klotak berarti dengkule wisko-klok ya fresh jadi terapi terapi itu bukan hanya obat rekreasi mancing terapi musik terapi warna aku puntur banyak kurangi pelunya ini kimia saya kemarin ngeresepi orang-orang lansia 13 macam satu bulan itu 6 juta namaku bangga ini nyanyi makanya kalau orang aku bahagia itu harus dibisa nyanyi sebab dengan nyanyi maka stres ini keluar cuman kalau suaranya enggak enak itu yang denger kenyang stres ya ini ada musik itu tujuannya begitu kamu bahagia bahagia bisa nyanyi enggak enggak bisa semua harus bisa ekspresi dan nyanyi yang pokok itu harus ini syukuri apa yang ada hidup adalah anugrah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik tempat jadi kalau Aril kesini itu mesti saya gini pas Aril bimbang lagu Pak dokter bisa nyanyi ya dicoba dulu begitu saya nyanyi suaranya enggak enak kok gini Pak Agus saya sudah izin mas ingin menyimbangkan lagu artinya lagu yang sudah enak tak buat sumbang kan menyimbangkan ibu-ibu kalau masih punya pensiunan cukup boleh loh ya mandi susu mandi apel mandi bongkoang itu bagus spekulinnya tetap seger yang saya tidak anjurkan adalah mandi lombok cerah ibu kejar panas jadi olahraga itu bisa ngukur dirinya disesuaikan dan teratur terukur sesuai umur jangan seperti ini ini 80 tahun ini namanya orang tua biaya tetap semangat temu tangan untuk ibu-ibu saudara sekalian full energy innovation good communication honest nah kalau melayani panjangnya sudah selesai ini bagi yang pegawai-pegawai ini harus senyum penampilan sikap inisiatif tidak cukup ini harus kreatif inovatif ini salah satu kreatif saya ini pasien kemarin 19 Februari cervix 3B selesai nyeri luar sudah di kemu 3 kali nyungur di luar sampai jendit-jendit selesai selesai sentuh ini ini terapi spiritual ya holistik biopati bukan hanya biopsiko sosio kulturo spiritual semua aspek dalam tubuh harus ditangani selesai setelah ditangani secara holistik multiposional dengan hati selesai ini melok mana selesai selesai ini pengguna luka paydayan berbau selesai ini bu ibu mau saya rawat bu mau bagus oke masuk di ruangan saya selesai saya punya training center home care center dan wound center ini tembeli tak buka pelan-pelan ya tak boleh ke susu berdarah karena kanker itu rapuh ya selesai pelan-pelan selesai 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 harus ditulisi khawatir ketuker sama susu-susu yang lain disini ini poanas nyeri enggak karuan akhirnya baik ini pegawai saya saya training satu bulan di Bogor khusus untuk luka jadi luka kanker kemarin ada yang lebih besar seperti kul semarin bawa kan teman saya baunya itu enggak karuan ibu enggak kuat ya baru kemarin pulang langsung laporan ke Burisma ini senyum ini karena ibu kita saudara kita teman kita ini tangannya dua sampai seneng ingat saya terus saya kasih ilmu sedikit tentang kanker payudara ini dari Malang ini gara-gara mangel sama suaminya kanker itu bukan penyakit keturunan penyakit gen kalau orang mikir gennya tertekan kalau mikirnya dikurangi gennya remodeling lagi makanya pesan saya boleh mikir kanker apapun ini boleh mikir tapi enggak boleh kepikiran memang enggak mampu ya di-share kan anak ada ada anak istri suami ada mantu ayo bicarakan bersama-sama ojuk disimpan sendiri selnya tertekan dan kanker ketahuannya stadiumnya tiga atau empat kejalan dini enggak ada karena tingkat tingkat sel dalamnya sel lagi risiko kanker payudara itu bukan hanya wanita saya sekarang banyak merawat laki-laki mulai banyak hati-hati tidak menyusi bayinya dan tidak menikah anak-anak sudah waktunya menikah tidak menikah itu risiko kanker ovarium dan kanker payudara banyak kalau sudah waktunya kawin kawin karena hormonannya biar jalan ciri-ciri kanker payudara letaknya dekat ketiak kalau mandi sering dipegang ini 80% ya atau ada cermin kalau begini normal tapi kadang-kadang ada yang naik ada yang turun ternyata benjolannya di bawah hati-hati hati-hati pentil yang luar kendara atau nanah ini ganas makanya BH enggak boleh hitam harus coklat atau putih supaya kalau keluar cairan ketahuan hati-hati pentil yang mendelep ini tugasnya suami untuk ngodot jadi nyonya saya dulu mendelep begitu pulang kerja tak golek iya tak odot saya enggak ngomong kalau ngomong tambah stres misalkan jeng ini bahaya kanker kok tambah bisa tidur dek kok pulang kerja tak golek iya tak odot Alhamdulillah sudah berhasil itu memang harus kerjasama yang baik ya bagian ngodot hati-hati jadi nanti ibu kalau merasa gitu ngomong dengan bapak pak delon pak mendelep tangga tolong ngodoten pak odoten ya baik ini yang berat sudah diambil kemoterapi enggak bisa slide tembus sampai belakang ya slide tidak tembang slide pemeriksaannya slide ini mencegah makin dini kanker ditemukan makin besar kemungkinannya akan sembuh tapi gejala dini tidak ada makanya itu banyaklah bersyukur memaafkan menolonglah orang lain ya sedekah menjauhkan daripada balak jadi orang yang ahli sedekah penyakitnya dibuang ini ada cerita teman saya di masjid itu sarongnya kecepit periksa sana periksa sini rumah sakit mana operasi 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 oke pak operasi pak tunggu ini di rumah operasi di aku pak Agus apa alternatifnya pak Agus sodako minggu berikutnya pak ya operasi enggak pak Agus penyakit gue silang apa ya ngomongannya pak Agus saya sodako diangkat penyakit saya manggil ayatim piatu habis 4 juta dicabuk jangan remeskan sodako kalau pensiunan emang sama pensiunnya enggak banyak dengan senyum berkata yang baik kepada anak cucu itu sodako kelageni suami podo pensiun yang ikhlas padahal nggak itu tanggal 1 sampai 10 pakai gula itu banyak nah ini deteksi dini slide nah paliatif ini gunanya meningkatkan kualitas ini contoh ibu ini seorang guru dengan kanker bayi darah tulang belakangnya hancur ini egoi sekali semua dosennya di musuh dokternya di musuh dokter perawat enggak banyak kayaknya Pak Agus ibunya dok yang ini kasih sayang seorang ibu saya sekarang sedang merawat banyak anaknya yang sakit ibunya yang merawat ya ini suaminya aja lari ke rumah saya Pak Agus saya pengen masuk perkumpulan suami takut istri oh silahkan gabung dengan saya aku dulu ya nah ini akhirnya dibantu saya nah ini ibunya ini dia semangat lagi ini merok akhirnya dia bisa kerja lagi dengan tulang belakang hancur terus dia bilang Pak Agus bisa enggak saya dampingi anak saya wisuda mati hidupnya seseorang itu bukan dokter bukan rumah sakit Tuhan yang punya ya enggak itu Rasulullah Allah ya kan dia diberi kesempatan untuk dampingi anaknya wisuda dengan pakai korset dia pakai hak 5 cm Pak Agus saya pakai hak 5 cm oh terima kasih terus dia ngomong saya Pak Agus kapanpun Tuhan mengambil saya saya sudah siap kalau orang pasrah orang mendekat daya tahan tubuhnya meninggal kalau stres semua daya tahan tubuhnya nurun hati-hati Bapak Ibu Sudara jangan mikir terlalu berat sekarang mulai banyak penyakit sarafnya mati semuanya tolong Ibu-Ibu kalau Bapak-Bapak ada yang mulai terasa geringingan tangannya padahal enggak ada di atlet terus jalannya rodo anggil itu bebannya berat saya kehilangan sahabat saya dokter spesialis penyakit dalam meninggal karena sarafnya mati semuanya sampai terakhir ya mulai sekarang boleh mikir tapi enggak boleh kepikiran dibuat happy aja bersyukur nah ini salah satu yang sudah berat pasien ini dengan dua kanker kakinya lumpuh ginjilnya kena Ibu pengen apa? aku pengen di rumah tak siap kan Bu tak suruh perlawan saya social worker saya tak lulihat kondisi rumahnya ini rumahnya oke ternyata suaminya kena stroke jadi dia berdua satunya kena kanker satunya kena stroke dia kaget dateng saya slide Pak Agus selalu pusing bayari oh Tuhan yang bayar Tuhan Maha Kaya ya slide dia diem slide 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 sudah enak obatnya cocok ibu ibu pengen apa Pak Agus aku malu kalau temen-temenku kesini aku gundul Pak Agus oke yang kedua aku pengen tidur miring Pak Agus selama ini aku enggak bisa apa-apa begini aku pengen miring rangkul guling Pak Agus oke saya kontak slide relawan saya saya punya relawan seribu bu ada pasien pisin pengen topi ibunya rebutan slide buat topi slide buat topi slide akhirnya dapet ini slide ibunya pengen apa oh yang ini oke slide ini ini relawan kita slide sekarang pengen miring enggak boleh sembarangan kalau diangkat kakinya tok patah dia belakangnya tok patah jadi mau dari ujung kepala sampai kaki harus bareng slide slide ini akhirnya dia miring slide bisa tidur slide rangkul guling ibu-ibu kalau di rumah miring bisa enggak tidur enggak hanya miring ini bareng slide 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 terus 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 hup nanti ibu tak mau di rumah tak siapin dokter sama perawat seperti di rumah sakit ojok susah ibu sakit ibu repot biar saya yang repot ibu tidak usah repot slide kembali ini home care ini ya slide nah ini bantuan dari ibu-ibu pengajian imut segar ibu-ibu muda sehat dan buka slide akhirnya slide nah ini gedung kita satu-satunya ada di Indonesia ya slide gambarnya kupu-kupu slide 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 ini pasiennya slide ngurusi slide pasien ini kakinya baru diamputasi karena ada kankernya dia ingin sekolah enggak pakai kerking ini kita sedang buatkan kakinya supaya dia bisa sekolah slide ini gila melok slide ada pelayanan seperti ini bu Menkes dengar ada pelayanan seperti ini kita dipanggil semuanya sama Budekarwo sama tim kanker slide slide dijak rapat saya presentasi slide dihadiahi slide gedung ini nanti ini nanti 700 orang pasien kanker tiap hari itu nanti posisinya disini 10 lantai ya ini kantor saya ya slide slide ini slide nah ini kalau pekerjaannya slide ini pekerjaannya slide slide ini seorang penderita dengan osteosarkum slide timnya rapat slide kamu pengen apa sekolah lagi enggak bisa ini kakimu tak amputasi dulu tak ganti kaki baru kamu bisa sekolah slide timnya saya mimpin rapat timnya slide ini operator slide ibu disederaskan slide slide diterangkan tak potong kakimu tak ganti ini kamu baru sekolah nanti slide perawatnya memberi semangat perawat kalau sehat ya ini lemuh-lemuh ya jadi karyawannya ternyata orang gemuk itu penyakitnya satu bu dia punya sifat emanan jadi mangannya anak ikat ikat eman bapak ikat ikat eman tombo ini durung mangannya apa mulai gadoyan saya eman akhirnya metuntung ini slide 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 operasi slide slide kakinya diamputasi slide 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 naik tiga kilo slide anak ini meskipun kakinya hilang satu dia masih bisa berprestasi slide ini hasil karyanya slide 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 dia jalan slide slide akhirnya bisa sekolah lagi slide ya slide sekolah lagi slide slide dia masuk SMUK ya slide jadi bekerja dengan tangan itu baik bekerja dengan tangan pikiran lebih baik tapi bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti BRI teman-teman kita semuanya dari itu nah jangan usah khawatir selama panjalan membantu orang-orang yang susah ya memenuhi para pensiunan tidak akan menurun tidak akan tetap posisi the best ya tetap posisi the best ini yang penting apalagi ibu pimpinan ya ibu SDM ini bisa memberikan kulkas semoga nanti kapan-kapan rumah atau apanya itu lebih bagus lagi saya doakan rezekinya banyak Pak Gede Pak Irwan juga demikian ya pokoknya tidak ada orang ceritanya suka menolong suka bersedekah dia sakit-sakitnya tidak ada karena penyakitnya dicabut dan besok tamu Allah pertama kali adalah orang yang senang menolong orang lain social intelligence hanya nanti ada buku-buku saya disana pencari pilih yang cocok dengan saya kebutuhan saya apa ibu beli satu saja itu sama dengan sedekah ya jadi kita doakan dengan rezekinya banyak tapi saya ingin memberi bonus ini tiga kita akan memilih ngacung cepet-cepetan ya cepet-cepetan ngacung ini pertanyaannya gampang satu menit itu kita bernapas berapa kali cepetan ngapur lain gak apa-apa satu menit satu menit ya berapa kalah ya berapa yang 30 ini mendekat jadi 18 sampai 24 sini bu masuk 18 sampai 24 ya tiap menit 18 sampai 24 itu yang normal ya kalau di atas itu berarti ibu sesat silahkan bu ambil yang mana milik saya suka ngamuan gak ngamuannya rezekinya banyak rezekinya banyak rezekinya banyak semua usia jadi panjang 50 tahun terus 140 gak boleh ginjalnya rusak tetap 120 80 ya gak ada gak boleh silahkan milik oke masih ibu coba saya pengen cepet-cepetan ibu kalau masih ingat pimpinan kacap kali asin siapa namanya beri salah ya siapa 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 Pak Yedna yang memanggil saya ya Pak Sina jadi saya hafal di kersi Pak Yedna di maturnun ya maturnun ibu saudara sekalian teman-teman untuk kita semuanya ke ibu saudara sekalian ya ini acara yang bagus panjang makan gak usah takut ya silahkan yang penting hati senang terima kasih mohon maaf kalau mau saya bawa menuju di cinta Daui Allah dan penjanganan bisa semua keinginannya akan dikabulkan, penyakitnya diangkat dan bisa barokah hidup ya. Yang beragama Islam mengikuti saya, yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya nunggu adan ini dulu. Itu ada di buku saya, hidup sehat, bahagia, ikhlas dengan dita Allah. Kalau yang emotional wellness itu bersyukur, rejeki masuk terus ya. Tapi kalau detox itu yang masih rotok muring-muring sama anak, mantu, itu detox dulu. Ya, di detox, dicuci hatinya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bagi yang beragama Islam mengikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Bagi yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyatu Allah ilaha ilamwa. Ma'asyatu anna Muhammad dan Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas. Seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah walailaha ilamwa. Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Walau akbar Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Walau akbar Mulai detik ini, keluarga besar persatuan pensiunan BRI Sesurabaya menjadi orang-orang yang dicintai Allah Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu Maka aku ingat kamu di dalam hatiku Kalau kamu cinta kepadaku Maka aku lebih cinta kepadamu B.R.I. dan keluarga besar BRI Karyawan-karyawati yang ada di Indonesia Khususnya yang ada di Surabaya pensiunan ini Semuanya insya Allah Keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Walil sholati Walil kur'ani Walil to'ati Walil ibadati Walil akhlakil karimati Walil salamati Walil jannati Walil taja'alna Walil taja'alna Walil ahli tajari Allahumma yamu yasir-yasir Walil takbir-tabbir Walil syahil 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 alayna kula'asyir Allahumma jamin Nabil'afiyyati Wassalamah Wa'akik nabi Taqwawal Istiqomah Wa'in Dari Wetani Sulab candidate SDN-nya menjadi SDN yang amanah, yang sehat, jasmani, rohani, dan selalu kreatif, inovatif. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.